Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 3 Maret tahun 2021 Bacaan pertama Bacaan dari kitab Yeremia Para lawan Nabi Yeremia berkata Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat Dan Nabi tidak akan kehabisan firman Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri Dan jangan memperhatikan setiap perkataannya Perhatikanlah aku ya Tuhan Dan dengarkanlah suara pengaduanku Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan Mereka telah menggali lubang untuk aku Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu Dan telah berbicara membela mereka Supaya amaramu disurutkan dari mereka Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem Ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri Dan berkata kepada mereka Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olok Disesah dan disalibkan Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan Maka datanglah ibu anak-anak Sebedeus Beserta anak-anaknya kepada Yesus Lalu sujud di hadapannya Untuk meminta sesuatu kepadanya Kata Yesus Apa yang kau kehendaki? Jawab ibu itu Berilah perintah Supaya kedua anakku ini Kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi Yesus menjawab Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Jawanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Mendengar itu Marahlah ke sepuluh murid yang lain Kepada kedua saudara itu Tetapi Yesus memanggil mereka Lalu berkata Kamu tahu Bahwa pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar Menjalankan kuasanya dengan keras Atas mereka Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia Ia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan Bagi banyak orang Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Pemimpin adalah pelayan Banyak orang yang berpikir Bahwa menjadi seorang pemimpin Atau pimpinan itu Memiliki nilai plus Yakni dilayani oleh orang-orang lain Dan dihormati di mana-mana Padahal Seharusnya menjadi pemimpin itu Berarti menjadi pelayan Pemimpin membaktikan dirinya Mematikan segala keinginannya Dan hanya memfokuskan perhatiannya Kepada pelayanan bagi sesama Ini kiranya konsep kepemimpinan Menurut Tuhan Yesus Yang datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Bahkan menyerahkan nyawanya Sebagai tebusan bagi banyak orang Saudara saudari terkasih Injil hari ini memberi kesaksian Bahwa Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya Memberitahukan tentang penderitaannya Tuhan Yesus berkata Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan Kepada imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati Mereka akan menyerahkan dia Kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya diolok-olok Disesah dan disalibkan Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan Warta penderitaan ini Tuhan Yesus umumkan Ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Setelah menyampaikan hal itu Ibu anak-anak Sebedeus Meminta tempat terhormat Di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus Untuk anak-anaknya Tetapi Tuhan Yesus menjawab Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum Kata mereka kepadanya Kami dapat Tuhan Yesus berkata kepada mereka Jawanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Setelah mendengar hal itu Marahlah ke sepuluh murid yang lain Kepada kedua saudara itu Namun Tuhan Yesus memanggil mereka Lalu berkata Kamu tahu Bahwa pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar Menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Sama seperti anak manusia Ia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus tidak hanya menceramahi para murid Tentang melayani Tapi ia juga menunjukkan dan menyatakan dirinya Sebagai pelayan yang siap sedia berkorban Sepanjang hidupnya di dunia Tuhan Yesus mewujudkan semangat melayani itu Dalam setiap tindakannya Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan Bahwa seorang pelayan harus siap bekerja Tidak berpangku tangan dan hanya memerintah Tapi menjadi pelayan bagi semuanya Saudara-saudari terkasih Kita semua adalah pelayan Allah Identitas sebagai pelayan ini Hendaknya selalu mendorong kita Untuk turun tangan Bukan berpangku tangan Mari kita memberikan kemampuan terbaik kita Dalam pekerjaan-pekerjaan kita Seorang pelayan harus memiliki sikap rendah hati Ketika dikritik ia tidak akan tumbang Dan ketika dipuji ia tidak akan terbang Seorang pelayan tetap rendah hati dan membumi Dan selalu fokus pada pekerjaannya Ingatlah pesan firman hari ini Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Marilah berdoa Allah Bapak yang maha pengasih Bantulah kami dalam mewujudkan karya-karya baik Dan kuatkanlah kami untuk menjadi pelayanmu yang setia Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin